Intro Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Nah dan di tahun 2021 ini memasuki hari penyiaran yang ke-88. Komisi Penyiaran Indonesia pun mengimbau melalui hari penyiaran ini dunia penyiaran dapat mengambil peran dapat mengambil peran yang signifikan untuk merawat kebinekaan bangsa dengan menghadirkan konten siaran yang sehat, berkualitas, dan juga dapat dipercaya. Nah lalu bagaimana masa depan penyiaran Indonesia mengingat saat ini Indonesia sedang menuju ke analog switch off atau migrasi ke dunia penyiaran digital. Nah malam ini akan kita coba ulas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Tulus Tampugolo selaku Sekjen Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Selamat malam Pak Tulus. Selamat malam Mbak Sandra, selamat malam Bu Ati Rahmiati. Apa kabar Pak Tulus, sehat? Sehat Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir Ibu Ati Rahmiati selaku Ketua Umum Iketat Sarjaini Komunikasi Indonesia Jawa Barat. Selamat malam Bu Ati. Selamat malam, Assalamualaikum Wr. Wb. Dan salam sehat untuk semua. Betul. Kita masih ada di masa pandemi, jadi semoga kita selalu sehat dan bisa beraktifitas. Meskipun masih terbatas atau meskipun juga masih dilakukan banyak aktivitas di rumah. Nah baik, berkenaan dengan tadi opening yang saya sampaikan, pesan di awal. Sedikit saya singgung berkaitan dengan Hari Penyiaran Nasional Indonesia. Saya ingin ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, seperti yang kita ketahui, 1 April kini diperingati atau ditetapkan sebagai Hari Penyiaran Nasional. Lalu sebagai Sekjen ATSDI sendiri, sekaligus salah satu insan penyiaran, bagaimana Pak Tulus melihat perkembangan penyiaran Indonesia saat ini? Baik, terima kasih. Selamat malam, Pemirsa Badar TV yang menyaksikan dialog malam di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, karena media sosialnya tentu juga akan mensupportnya. Malam ini sesuatu yang sangat bernilai, sangat luar biasa bagi saya. Bisa diberi waktu oleh Badar TV, memberikan pendapat tentang hari yang kita tunggu-tunggu, yang akan dirayakan nanti di Solo. Tentu ini sebuah sejarah yang sangat monumental sekali bagi kita. Kenapa? Kita bersyukur sekali dengan Pak Menteri yang baru, Pak Joni G. Pelatih ini, memahami hakikat apa yang harus dia perjuangkan di awal, di tahun pertama, jabatan beliau. Padahal kita melihat, Menteri sebelumnya dalam lima tahun itu terus terang mengalami stagnan industri penyiaran digital kita. Padahal seluruh dunia sudah begitu masif melakukan perubahan, baik dari aspek teknologi maupun support regulasinya, maupun dukungan dari para industri penyiaran. Tetapi di negara kita begitu terlambat sekali, bahkan dengan hitung-hitungan uang yang sangat besar sekali, kita begitu kehilangan. Ini memang sangat dilematis ya. Tetapi begitu sampai ke tangan Pak Menteri yang sangat kita hargai, kita hormati, begitu luar biasa momentum ditangkap oleh beliau, dia tahu apa yang harus dia masukkan ke dalam Undang-Undang Ciptaker. Hanya beberapa pasal, tapi memiliki hakikat yang sangat kuat. Yang akhirnya itu menjadi sebuah pendorong yang sangat besar, sangat kencang, sangat kuat dalam industri penyiaran. Semua orang, semua pihak yang sebelumnya menahan analog switch-off itu, mencoba bertahan dalam industri tipi analog, akhirnya mereka semua mengikuti bagaimana alur pikir yang sudah diperkuat oleh regulasi di jabatan Pak Johnny G. Platis. Kita sangat hormat sekali kepada beliau. Nah, oleh karena itu, bahkan saya melihat sekarang betapa cepat sekali regulasi-regulasi turunan dari Ciptaker, terutama pasal 60A tentang analog switch-off, baik dari peraturan pemerintah, peraturan menteri itu begitu banyak sekali yang segera direalisasikan, sehingga mempermudah bagi kita untuk apa? Untuk mengikuti perkembangan berdasarkan regulasi yang sah, dan juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada dalam industri penyiaran. Ini sesuatu yang tidak pernah kita temukan. Oleh karena itu, dalam hari penyiaran nasional kita pada 1 April nanti, beberapa narasumber juga akan berbicara tentang masa depan industri penyiaran digital, karena memang itulah yang kita tunggu-tunggu. Ini tentu sangat monumental sekali, Mbak Sandra. Saya sangat bersyukur sekali, apa namanya, kepemimpinan Pak Johnny G. Platis ini betul-betul membawa perubahan yang kita tunggu-tunggu bersama ya, industri penyiaran kita. Demikian. Oke, terima kasih. Berkembang ya artinya Pak, meskipun kita sudah terlambat dari negara-negara tetangga lainnya. Oke, saya ingin ke Bu Ati. Bu Ati, bagaimana Bu Ati melihat perkembangan penyiaran Indonesia selama ini? Baik, terima kasih Mbak Sandra. Selamat malam pemirsa. Bismillahirrohmanirrohim. Saya senang sekali mendapat kesempatan untuk berbicara di badan televisi ini. Mungkin saya to the point saja bahwa saya mengikuti penyiaran itu semenjak saya menjadi komisi penyiaran tahun 2004 ya. Dua periode sampai 2012. Cukup lama, delapan tahun. Saya kebetulan juga guru besar ilmu komunikasi yang kemudian juga sekarang saya menjabat sebagai ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Nah, dengan melihat, mengamati, dan juga ikut serta di dalamnya tentang penyiaran, menurut saya bahwa penyiaran itu tidak mungkin hilang dari Indonesia ini. Karena sejarah membuktikan bahwa kita menggelorakan, menggaungkan kemerdekaan kita itu melalui Pung Tomo ya, itu melalui radio gitu ya. Itu jasanya luar biasa bagi bangsa kita. Nah, kemudian dalam perkembangannya memang kita nampaknya belum selesai ya. Arsiteknya, landscape-nya, penyiaran ini ganti menteri, ganti kebijakan. Ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, tadi juga saya sepakat dengan Pak Turus, kita punya optimisme. Kita punya harapan yang cukup baik dengan menteri yang sekarang ini mudah-mudahan. Bisa menata secara berkeadilan begitu, tentang eksistensi radio dan televisi di Indonesia. Artinya penyiaran ini menjanjikan sebuah prospek yang luar biasa, menurut saya, dengan highway teknologi, dengan teknologi yang luar biasa kemajuannya. Kita mau tidak mau bahwa penyiaran itu harus berkonvergensi. Jadi secara teknologi, itu kita mau tidak mau, suka tidak suka, begitu ya. Persis seperti UMKM yang sekarang harus belajar digital, begitu ya. Nah, ini juga penyiaran tidak bisa melepaskan diri dari konvergensi antara broadcasting, antara computerize, komputer, digital, begitu ya. Ketika kita mau bersaing dengan negara lain dan juga kita memberikan penguatan. Penguatan atas kualitas bangsa kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah catatan bahwa di sini kemajuan teknologi, berbagai regulasi yang sudah digulirkan ini, itu sudah sangat bagus menurut saya ya. Sudah lengkap rasanya ya, undang-undang penyiaran juga. Hanya kembali dalam perspektif regulasi, ya, ini harusnya memberikan penguatan ketika misalnya banyak, ada undang-undang penyiaran, ada undang-undang pers, ada undang-undang ITE, semuanya itu ya, ada undang-undang perfilman. Itu tuh membuat, kalau bagi masyarakat, sebagai konsumen, it's okay gitu. Bagi konsumen, yang penting, saya nggak pedulinya siapa itu TV mana, yang penting kontennya manfaat untuk saya, sesuai dengan keinginan saya, mungkin juga bagi kelompok-kelompok lansia, kelompok anak-anak, kelompok minoritas itu juga diwadahi. Yang penting kontennya itu sesuai, ya, dengan audiens. Nah, tapi mungkin kan di sini yang menjadi permasalahan itu adalah ketika berhadapan dengan masalah produsen, media masa konvensional. Nah, di sinilah mungkin letak pemerintah itu harus berkeadilan. Berkeadilan itu dalam arti, apa tadi, landscape penyiaran yang besar, okay lah, mereka punya wadah, punya sisi di sebelah mana. Yang middle, misalnya silahkan di sebelah mana. Tapi jangan lupakan juga, ada media-media kecil yang dia juga harus hidup, dan memang sangat manfaat untuk lingkungan kecilnya itu. Nah, jadi ini, kalau secara teoretik, mungkin saya sangat sepakat dengan teori yang disebut dengan, dari McQuill itu, yang menyebutkan demokratik partisipan. dengan kondisi keberagaman kita, dengan juga hirarki yang tadi mungkin mulai dari level atas, middle, sampai bawah itu, semuanya harus hidup, semuanya harus bergerak, dan pemerintahlah yang menjadi dirijennya, jadi membentuk orkestra media yang harmonik. Itu saya harapkan penyiaran itu, tadi semakin maju, model bisnisnya juga ya Pak Tulus, mungkin juga semakin jelas nih, nggak usah deh semuanya, pemain kakap nggak usah lah, pemain kakap mah nggak, pemain middle mah nggak, kemudian yang kecil-kecil juga berhak hidup dong, media-media komunitas ini, media-media lokal, karena ini nanti akan ada pasarnya sendiri, kita karena keberagaman kita tuh harus diwadahi gitu, itulah mungkin sementara yang bisa saya kemukakan, saya sangat optimis begitu ya, asalkan kembali, ini dirijennya harus handal gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hati dan Pak Tulus, ini ke Pak Tulus lagi. Pak, ini artinya analog switch off ini adalah merupakan juga satu perkembangan dari dunia penyiaran Indonesia, tapi ini kan akan dilakukan paling lambat katanya di tahun 2 November 2022 mendatang. Nah, apakah dalam prosesnya ini akan berjalan dengan lancar, atau justru akan ada tantangan-tantangan baru atau kendala-kendala baru untuk kita bisa melalui analog switch off ini dengan lancar? Iya, terima kasih. Jadi, tentu orang media itu tidak pernah mengenal jalan buntu. Di pers itu selalu memiliki jalan keluar, karena memang kita harus langkah lebih maju daripada pemirsa. Jadi tidak boleh ada jalan buntu. Walaupun kita tidak menguasai semua, tapi kita tahu. Saya sepakat tadi dengan Ibu Hati yang menyatakan bahwa industri penyiaran harusnya memberi ruang dan waktu dan kesempatan yang sama bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan korporasi besar yang telah menguasai industri penyiaran selama ini. Bukan. Bukan juga kita benci. Bukan. Tapi inilah fairness. Keadilan yang sesungguhnya, keseimbangan yang sesungguhnya, yang harus diletakkan pada tempat yang tepat. Apa yang disampaikan oleh Ibu Hati, bahwa UKM, bahwa TV-TV lokal, TV-TV komunitas, itu juga harus diberi tempat. Kenapa? Karena kita setiap tahun melahirkan para sarjana-sarjana broadcasting. SMK-SMK broadcasting. Ini mau ditaruh di mana? Oleh karena itulah, industri kreatif yang ada sebagai multiplier effect daripada industri penyiaran, ini betul-betul harus diberikan kesempatan oleh negara, oleh pemerintah. Di sini negara harus hadir. Tidak seperti sejarah yang kita lihat, bagaimana akhirnya TV-TV lokal, ini semua terpinggirkan, bahkan mati. Akhirnya dicaplok. Kita tidak ingin ini terjadi lagi ke depan. Oleh karena itulah, kami selalu mendengungkan, kalau kita menciptakan keadilan dalam berbisnis di industri penyiaran, maka itu adalah masa depan industri penyiaran kita. Tapi kalau kita masih tetap membuat proteksi-proteksi kepada sebagian orang, lalu tidak membuat keadilan yang sesungguhnya dalam industri penyiaran, maka sebenarnya kita sedang menanam bibit kebencian dan pertengkaran dan perselisian di kemudian hari. Ini yang akan menjadi persoalan, nanti akhirnya apa? Pemerintah sibuk mencari solusi baru-solusi baru. Benar yang diberikan Ibu Atit tadi, bahwa sebenarnya regulasi kita sudah sangat lengkap sekali. Tinggal bagaimana kita semua melihat kepentingan mana yang lebih kita dahulukan. Bahwa frekuensi adalah rana publik, maka kepentingan negara, kepentingan rakyat yang harus diutamakan. Bukan kepentingan korporasi. Sebab kalau kepentingan negara dan kepentingan rakyat yang kita utamakan, maka sebenarnya kepentingan kita pun ada di sana. Kepentingan kelompok bisnis kita ada di sana, kepentingan korporasi kita ada di sana. Sehingga hitung-hitungan bahwa ada digital dipiden, kalau kita berpindah dari analog ke digital, itu bisa kita raih untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk dikembalikan dalam industri penyiaran. Industri kreatif, kemudian budaya lokal, produk-produk lokal, itu semua bisa kita angkat menjadi apa? Kemandirian bangsa secara ekonomi. Kenapa? Karena kos untuk publikasi akan semakin murah. Jadi perana publik dimanfaatkan oleh publik, digunakan untuk kepentingan publik, tapi semua akan mendukung kepada kekuatan negara dan bangsa kita. Dampaknya kemana? Arahnya nanti ke belakang adalah bahwa negara kita akan kuat secara ekonomi, Mbak Sara dan Bu Ati. Ini harus dipahami bahwa industri penyiaran kita memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap apa yang kita bicarakan tentang kemandirian ekonomi, kemandirian budaya, kemandirian secara politik. Jangan sampai kita dikuasai oleh asing, dikuasai oleh informasi-informasi yang tidak sesuai dengan budaya kita. Dampaknya terhadap generasi ini sangat besar. Jangan mempertaruhkan industri penyiaran tanpa melihat bagaimana kekuatannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuatan budaya, kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Persis apa yang disampaikan oleh Ibu Ati. Bagaimana sejarah kita dikuasai oleh Indonesia dengan menggunakan Radio Republik Indonesia untuk menyatakan kita merdeka. Akhirnya TPRI juga demikian. Dan akhirnya sosialisasi pembangunan, sosialisasi ekonomi, sosialisasi politik, dan lain sebagainya. Itu juga berdampak sampai saat ini. Oleh karena itu, masa depan industri penyiaran kita memang tidak mudah kita dapatkan. Tentu ada tantangan, ada masalah, ada problem. Karena negara kita sangat besar, sangat luas. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, kita harus mendigitalkan dalam 2 tahun kurang lebih. Tapi kalau semua kita bergerak bersama, pemerintah bergerak bersama, industri penyiaran bergerak bersama, regulator di daerah bergerak bersama, toko-toko masyarakat, toko-toko intelektual, seperti asosiasi komunikasi yang dipimpin oleh Ibu Ati, ikut juga mendukung semuanya. Di Jawa Barat, di Jawa Timur, sampai ke Papua, semua bergandeng tangan. Saya sangat yakin ini tidak ada masalah, Mbak. Teknologi itu begitu simple kalau sekarang, sangat mudah sekali. Nah, apakah kita mau bersama-sama mengerjakannya? Itulah sebenarnya yang jauh lebih penting lagi, Mbak Sandra. Oke, baik. Terima kasih. Pak Tulus, dan Bu Ati kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita selanjutnya. Namun kita harus sudah dulu setaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di dialog malam. Terima kasih.